Intro Di tengah nuansa sukacita bulan suci ramadhan, kabar kurang menyenangkan justru datang dari pedang de julia peres yang beberapa hari lalu diketahui kembali menjalani perawatan intensif di sebuah rumah sakit di kawasan Jakarta Pusat. Kondisi ini terlihat dari beberapa foto yang diunggah di akun Instagram pribadi Julia Perez serta beberapa rekan sesama selebriti seperti Ayu Tingting, Saskia Gotik, Fitri Carlina, serta Ruben Onsu yang datang menjenguk wanita yang akrab di Sapa Juppe tersebut. Foto-foto yang memperlihatkan Juppe sedang terbaring lemah di rumah sakit tersebut pun sontak saja mengebohkan para netizen yang langsung membanjiri akun media sosial Juppe dengan berbagai komentar berisi doa dan support agar Juppe dapat segera lekas sembuh. Kabar sakitnya Juppe memang bukan hanya membuat heboh dan khawatir para netizen. Luna Maya yang merupakan salah satu sahabat terdekat Juppe pun turut didirap rasaan panik dan khawatir. Lantaran dirinya tiba-tiba saja mendapat kabar mengejutkan tersebut sewaktu kemarin ketika Luna baru saja kembali ke tanah air seusai dari Amerika. Aku baru nyampe hari ini kemarin, baru pulang, terus baru tahu dari Ayu sih. Cuma kayak mau terakhir atau ini? Cuma mau terakhir ya. Ya insya Allah, kalau bisa cepat pulang ini atau besok mungkin. Entah apa yang membuat Julia Perez hingga harus kembali mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Namun banyak kabar yang beredar jika penyakit kanker cervix yang telah menyerang Juppe beberapa waktu lalu, kini kembali menyerang tubuh wanita yang baru saja resmi bercerai dengan pesepak bola Gaston Castanya tersebut. Namun ketika tim INSERT mencoba mengklarifikasi kabar tersebut kepada Mia Natalia, yang tak lain adalah salah satu asisten pribadi Julia Perez, dengan tegas Mia membantah dan menyebut jika Juppe hanya mengalami kelelahan dan kekurangan nutrisi akibat jadwal syutingnya yang terlalu padat. Sebenarnya kemarin malam kondisinya sempat ngedrop, akhirnya terpaksa harus diadakan ke rumah sakit di salah satu rumah sakit daerah Salembah, karena memang dokternya ada di sana. Diagnosa dokter ya kurang nutrisi aja sebenarnya, makanya dia waktu dibawa ke rumah sakit itu benar-benar dalam kondisi lemah, karena bukan karena apa-apa, bukan karena penyakit apa-apa, cuma karena tidak bisa makan, karena kondisinya banyak kerjaan tapi makanan yang masuk ke tubuhnya itu sedikit banget. Bukan, kalau penyakit, kalau kansernya sendiri alhamdulillah sudah membaik ya, karena kanser sendiri kan tidak ada yang sembuh total ya, jadi setiap penderita kanser itu adalah survivor cancer. Nah dia itu sebagai survivor cancer, dianjurkan untuk selalu dapat asupan nutrisi yang benar-benar pas dan mungkin lebih dari kita-kita yang tidak punya penyakit kanser gitu. Di rumah sakit dikasih infus aja, dikasih infus nutrisi karena tidak bisa makan. Ada infus yang warnanya putih itu khusus nutrisi, karena dia emang nggak masuk makanan gitu, jadi setiap makan tuh nggak enak gitu. Cuma dua swab selesai, dua swab selesai, itu aja sih. Melihat diagnosa dokter yang menyebut Julia Perez mengalami kekurangan nutrisi, dia pun membantah jika puas salah yang menjadi penyebab kondisi tersebut. Dropnya kesehatan Juppe disebut karena Julia Perez memang belakangan tidak nafsu makan, lantaran seringkali mual dan muntah. Kemarin sempat dua hari semalam, eh sorry, dua malam sehari ya biar ya. Sampai tadi siang tuh udah keluar dari rumah sakit, kondisinya Alhamdulillah sudah membaik banget, sudah bisa makan, sudah bisa makan, sudah bisa minum gitu. Karena kemarin sempat yang agak nggak enak makan gitu, jadi akhirnya di bawah rumah sakit karena nggak bisa ada asupan makanan yang masuk gitu. Nggak bisa ada asupan makanan yang masuk, jadinya mungkin dropnya di situ. Karena nggak bisa makan, tapi kerjaan banyak banget, numpuk, akhirnya masuk rumah sakit sih, itu aja sih. Dia belum bisa puasa sih sebenarnya, belum dianjurkan puasa, karena lagi recovery ya, lagi recovery. Jadi belum bisa puasa, tapi juga nggak bisa masuk makanan, itu sih yang bikinnya drop aja, itu aja sih. Itu juga habis syuting, syuting tapping. Jadi syuting tapi dia lagi nggak bisa makan. Di porsir syuting tapi nggak ada nutrisi yang masuk, jadi itulah pas kemarin langsung ngedrop dia. Sejak dirawat selama kurang lebih dua hari, Juppe kini memang telah diperbolehkan untuk pulang. Namun tetap saja banyak yang tidak habis pikir, mengapa di tengah kondisi kesehatan yang menurus, Jack Diffonis menderita kanker cervix dua tahun lalu, Juppe masih saja terus bekerja dengan sangat keras. Namun karena melihat kondisinya kini yang masih memerlukan waktu untuk pemulihan, Juppe kini pun hanya bisa pasrah dan terpaksa break syuting untuk sementara waktu. Ini Alhamdulillah sudah di rumah sekarang, sudah dalam kondisi yang baik, walaupun belum stabil sih. Sudah dalam kondisi yang sangat baik sebenarnya. Daripada kondisi yang kemarin, ini sudah sangat baik, cuman belum stabil aja. Untuk sementara bed rest aja dulu, jangan dulu ngambil kerjaan-kerjaan berat, itu aja sih. Untungnya kita ini ada break syuting sampai seminggu ke depan, jadi lumayan untuk beristirahat. Jadi dia tidak disarankan untuk nambil kerjaan dulu. Ini itu full untuk bed rest? Full untuk bed rest dulu deh. Daripada nanti gitu lagi kan, kasihan gitu, kondisinya belum stabil. Semua yang dia pengen itu target sekecil apapun, yang pengen dia capai itu target. Tapi sebenarnya nggak ada target yang bagaimana banget, enggak sih sebenarnya, cicilannya banyak. Itu aja sih, yang saya tahu cicilannya banyak kata dia. Jadi dia nggak bisa berhenti gitu. Cuman yang nggak ngejar sih sebenarnya, nggak ngejar target apa gitu, enggak. Cuman karena ada kontra kerja aja, banyak kontra kerja yang di TV yang nggak bisa kita tinggalin kan. Ada programnya dia sendiri dengan temen-temennya, itu yang nggak bisa ditinggalin. Terfix dua tahun lalu, Juppe masih saja terus bekerja dengan sangat keras. Namun karena melihat kondisinya kini yang masih memerlukan waktu untuk pemulihan, Juppe kini pun hanya bisa pasrah, dan terpaksa break shooting untuk sementara waktu. Ini Alhamdulillah sudah di rumah sekarang, sudah dalam kondisi yang baik, walaupun belum stabil sih. Sudah dalam kondisi yang sangat baik sebenarnya. Untuk kondisi, daripada kondisi yang kemarin, ini udah sangat baik, cuman belum stabil aja. Untuk sementara bed rest aja dulu, jangan dulu ngambil kerjaan-kerjaan berat, itu aja sih. Untungnya kita ini ada break shooting, sampai seminggu ke depan, jadi lumayan untuk beristirahat. Jadi dia tidak disarankan untuk ngambil kerjaan dulu. Dan itu puluh untuk bed rest? Puluh untuk bed rest dulu deh. Daripada nanti gitu lagi kan, kasihan gitu kondisinya belum stabil. Semua yang dia pengen itu, target sekecil apapun yang pengen dia capai itu target. Tapi sebenarnya gak ada target yang bagaimana banget. Enggak sih sebenarnya. Cicilannya banyak. Itu aja sih yang saya tahu, cicilannya banyak kata dia. Jadi dia gak bisa berhenti gitu. Cuman yang gak menjar sih sebenarnya, gak ngejar target apa gitu. Enggak. Cuman karena ada kontra kerja aja. Banyak kontra kerja yang di TV, yang gak bisa kita tinggalin kan. Ada programnya dia sendiri, dengan teman-temannya. Itu yang gak bisa ditinggalin. Ya, saya cukup mengenal Juppe, cukup dekat, dan kalau gak drop banget, kalau gak perlu banget, dia pasti gak akan berhenti. Ya, masalah terus kerja. Ya, kita juga mendoakan, semoga Juppe cepat sehat, dan kembali bekerja, ya bisa berkarya. Karena tadi cukup bilang, cicilannya banyak. Ya, jangan balik pikiran Juppe, mudah-mudahan rezekimah selalu ada, dan penjelas kesehatan nomor satu, Juppe bisa beraktifitas seperti sedia kali. Amin, amin. Iya, 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 pokoknya yang terbaik buat Juppe. Dan selamat pagi, pemirsa adalah Insert Pagi, bersama saya Renatan, dan saya Irfan Hakim. Iya, Irfan Hakim. Iya, Renatan. Eh, dan selanjutnya akan ada berita dari Tia Rstia, yang mau bicara mengenai kehamilan, ya. Hatanya sudah hamil sampai 7 bulan sekarang, dan pasti sudah perkembangannya juga cukup besar, ya. Kita pengen tahu, ya, kira-kira sekarang agak membesar atau enggak, nih. Ya, pas membesar, loh. Ada juga istri ibu, eh, salah istri bapak, ya kan, selalu kecil aja kalau hamil. Perutnya aja yang buncit. Kita aja ngukur sama Tia Rstia, ya. Setelah pagi, tetap di Insert Pagi. Setelah pagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.